Kami sepagi KPK kembali memanggil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Tindak Pidana Khusus Tomo Sitepu. Keduanya akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap penghentian penyidikan perkara korupsi PT. Brantas Abipraya untuk iklan papan reklama 2011. Sebelumnya KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Direktur Keuangan PT. Brantas Abipraya, Sudi Wantoko, Manager Senior PT. Brantas Abipraya, Dadung Pamularno, dan Marudut. Ketikanya tertangkap tangan KPK pada 31 Maret di sebuah hotel di kawasan Cawang, Jakarta Timur dengan barang bukti uang senilai 148.835 dolar AS.